Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 akan ibadah. Inilah hebatnya ajaran Islam ya. Syamil mutakamil, lengkap dan sempurna. Kelengkapannya adalah Islam mengajarkan selalu dalam keadaan bersih, suci ketika kita ibadah. Lebih khusus tentunya ibadah, sholat dalam hal ini yang kita lakukan sangat sering sehari lima waktu yang wajibnya saja belum yang sunahnya. Berbeda dengan puasa yang wajibnya setahun sekali atau setahun dalam sebulan dalam setahun berbeda dengan haji yang hanya dituntut sekali seumur hidup tapi sholat kita lima waktu sehari yang wajibnya belum yang sunahnya. Maka alangkah pentingnya kita mempelajari tentang apa itu najis yang menjadi penghalang dari ibadah kita yang menjadi kotor bagi diri kita. Nah kita mulai ya dari definisi dulu apa itu najis ya ini kalau ada sedikit kesan menulisannya ya titiknya pindah. Ya jadi maknanya kurang lebih an-najis atau an-najasah itu adalah al-qadhar al-qadhar itu sesuatu yang kotor ya sesuatu yang kotor yang diwajibkan untuk seorang muslim berusaha menghindarinya jadi jangan ada najis baik itu di badan maupun di pakaian kita wabil khusus ketika kita akan beribadah ya wa yaksilo ma'asobah minha dan mencuci apabila terkena olehnya artinya untuk membersihkannya untuk mensucikannya maka kita harus mencucikannya itu kurang lebih ya yang dimaksud dengan najis ini jadi kita akan ada banyak apa pepertemuan berikutnya pembahasan najis nih karena ini yang dibahas di bab kitab tersebut ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini dalam surat Al-Budathir ayat keempat ya surat 74 ayat keempat dan pakaianmu maka bersihkanlah dan pakaianmu maka sucikanlah gitu ya ini perintah pakaian badan tempat untuk kita beribadah harus dalam keadaan suci di dalam ayat lain surat lain surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat menyukai orang-orang yang bertobat wa yuhibbul mutatahirin dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya para ulama kemudian memaknai dua mensucikan ini baik ta'bur atau tazkiah nafs membersihkan mensucikan dirinya jiwanya dan juga membersihkan lahirnya fisiknya ya yang zahir yang nampak itu pun dibersihkan dan disucikan dalam hadis kemudian Rasulullah juga bersabda at-ta'hur syatrul iman bersuci itu kebersihan itu sebagian daripada iman jadi orang yang menjaga kebersihan itu orang yang punya iman Masya Allah ini lengkapnya ajaran kita Bapak Ibu ya ajaran agama lain gak ada mau ibadah harus bersuci dulu ya harus wudu dulu seperti kita itu ya menghilangkan hadas harus bersih pakaian dan sebagainya gak Islam sangat lengkap harus sebelum ibadah itu suci dari hadas dan najis hanya binatang perliharaan pun harus sangat dijaga jangan sampai binatang yang ada unsur najisnya sehingga merusak ibadah kita sehingga membuat tidak sempurnanya atau tidak sahnya ibadah kita karena ada unsur-unsur najis disana jadi kenapa umat Islam itu tidak diperbolehkan memelihara anjing misalkan karena disitu pasti ada masalah dengan najisnya bukan anjingnya tapi najisnya anjing sendiri tidak punya salah dia binatang ciptaan Allah begitu ya tapi memang ada ujian disitu ada yang memang harus dihindari ada yang boleh untuk dipelihara tentunya nah kita lanjutkan kepada pembahasan kita hari ini adalah tentang bangke bagaimana hukum bangke apakah termasuk najis atau tidak ya nah tentu penjelasan pertama apa sih yang disebut dengan bangke al-maitah di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang bangke ini di surat Al-Baqarah disebut surat Al-Imran disebut surat Al-Nisa juga ada surat Al-Ma'idah juga ada ya nah diantara yang Allah harapkan hurimat alaikumul ma'itata wadama walahmal injir wadaman maswa'an wama'udillah migaidillah ada empat yang diharamkan jelas ya dan haram ini identik dengan najis gitu ya ma'itata da bangke kemudian al-ahmal injir daging babi kemudian adaman masuhan darah yang mengalir dan wama'udillah liga'idillah disembeli bukan nama Allah tadi dalam surat Al-Baqarah misalkan innamah haram alaikum al-ma'itata wadama walahmal injir wama'udillah liga'idillah urutannya ada sedikit berbeda tapi ayat itu menyebutkan bahwa Allah telah mengharamkan innamah haram alaikumul ma'itata hanyalah yang diharamkan itu ma'itata bangke daman maswa'an lahmal injir wama'udillah liga'idillah sama empat tadi dan seterusnya di ayatnya yang kita bahas terkait dengan al-ma'itah atau bangke ya apa yang disebut bangke ini ini saya masukkan ungkapannya dari kitab ikus sunnah ya wahya ma'amata khatfa'an fahu a'e min goeri tadkiyah jadi bangke adalah binatang yang mati min goeri tadkiyah tanpa disembeli ya ma'amata khatfa'an fahu yang dia mati dia hilang nyawanya tanpa disembeli atau bahasa lain juga disembeli tetapi tidak sesuai syariat ya garotaz kiyah ini juga dimaknai kalau di kitabnya foto ke-44 itu yang ya bahu bi goeri syariat atau bidunis syariat disembeli tanpa sesuai syariat dan Rasulullah memberikan panduan ya bagaimana cara menyebeli bahkan di dalam hadis itu dibuat kalau sembelih itu perintahkan untuk Pak Ahsana Dabha apabila kau menyebeli maka sembelilah dengan cara yang baik cara yang terbaik diantaranya menajamkan pisaunya supaya cepat ke kematian binatang itu kemudian warihah dibuat binatang itu nyaman ketika disebeli begitu ya kita saksikan di beberapa edus ya di kurban bulan lalu ada yang sapinya ngamuk ada yang jombahnya belum putus dia lari karena boleh jadi gak tepat penyebelihannya gitu ya tidak dibuat nyaman sapinya stres sehingga dia berontak begitu ya lalu perintah Rasulullah dibuat nyaman yang dipotong dari binatang yang masih hidup jadi anggota tubuh binatang yang masih hidup itu juga termasuk bangkeh misalkan aduh saya mau sok buntut ada kambing lewat dipotong aja buntutnya itu ya itu binatang masih hidup dipotong anggota badannya kemudian disop dibikin sok buntut nah itu termasuk haram ya itu termasuk bangkeh sama walaupun binatang masih hidup dipotong sebagiannya itu kategorinya bangkeh berarti makan sok buntut dari binatang yang masih hidup itu haram hukumnya karena itu makan bangkeh gitu ya atau aduh ini kita butuh nyantai nih tapi kalau disembeli semuanya ambil aja pahanya saja aduh itu tidak berperi ke kambingan kasihan kami gak punya apa paha sebelah kan wah repot hidupnya atau gak punya ekor aduh bahaya ini sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Waqin Al-Laisy yang meriwayakan bahwa Rasulullah bersabda ini hadisnya makuti aminal bahimah wahi hayatun fahuamayitun apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkeh hadis riwayakan yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkeh jadi kalau dipotong sebagian dari ambil tubuhnya aduh ini kayaknya nih telinganya enak nih untuk di oseng oseng telinga kambing waduh itu kambingnya jadi tidak punya telinga tidak berperi kekambingan tapi itu menjadi bangkeh ya walaupun binatangnya masih hidup itu yang dimaksud dengan bangkeh maka para ulama bersepakat bahwa bangkeh ini berdasarkan ayat quran kemudian juga hadis rasulullah hukumnya adalah najis dan haram untuk dimakai itu ya namun ada demikian ada pengecualian dari persoalan bangkeh jadi ternyata tidak semua bangkeh atau yang terkait dengan bangkeh itu menjadi najis ya ada beberapa kecuali ya satu bangkeh ikan dan belalang keduanya adalah suci ya bangkeh dari ikan dan belalang ya sesungguhnya bangkeh dari belalang dan ikan dan belalang itu keduanya adalah suci ya bangkehnya bersih gitu ya tidak termasuk kotor dan boleh dimakan ya dalam hadis yang ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat ya ada Imam Ahmad Ashrafi'i Darukutni Ibnu Majah kemudian Ahmad dan Imam Ahmad begitu Rasulullah bersabda Uhillalana ma'itatan ya ini diungkap oleh Ibn Umar Uhillalana ma'itatan wadaman dihalalkan kepada kami dua jenis bangkeh dan dua jenis darah pamal ma'itatan pal khutu wal jarad ya bukan khut ya khut itu khut pakai khut wal jarad sama itu ikan sama dengan sama tadi yaitu ikan wal jarad dan belalang wa'ammal ada pun wa'amad daman wa'amad daman ini maaf sekali lagi masyarakatnya agak nempel-nempel ya wa'amad daman ada pun dua darah itu al kabir wa'tahal yaitu hati dan jantung ya jadi ada dua yang dibolehkan dari bangkeh sekali lagi satu bangkeh air atau juga dalam hadis lain bangkeh laut atau binatang laut seperti ikan wal jarad yaitu belalang ya untuk binatang laut kita pernah bahas ya ketika membahas di bab air mutlak waktu itu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat pada saat para sahabat itu naik perahu mereka naik sampan atau perahu di tengah lautan kemudian tidak ada air kecuali sedikit dan mereka akan berhudu lalu bertanya kepada Rasulullah apakah kami boleh berhudu dengan air laut maka Rasulullah menjawab dengan kalimat air itu yang dimaksud air laut itu airnya adalah suci artinya tidak tidak najis gitu ya air laut itu dan halal bangkainya bangkainya pun halal tidak najis kalau halal berarti boleh dimakan maka bangkain ikan boleh dimakan ya ikan makan ikan tidak tidak mesti disembeli dulu sebagaimana kita menyebeli kambing menyebeli sapi unta unta dan binatang sembelian lainnya ayam bebek kalau binatang laut tidak usah bayangkan bayangkan ibu mau masak teri harus disembeli dulu ikan terinya satu-satu ya teri satu ons itu yang belinya cukup banyak ya atau impun ya impun apa ya gendot ikan-ikan kecil kan itu sulit dan tidak ada atau tidak mesti kemudian disembeli dulu ya sudah dimakan saja ketika mati itu bangkai yang penguculan yang pertama maka bangkai ikan dan belalang itu dibolehkan dan tidak termasuk kepada najis yang kedua bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir atau mungkin bahasa mudanya darahnya enggak banyak ya yang darahnya tidak mengalir contohnya ini kan namo seperti an namo semut wanahel ini kalau ada titik ya nahel lebah wanah dan yang lainnya jadi binatang binatang yang misal ini binatang yang kecil ya termasuk nyamu termasuk lalat begitu kan itu sangat kecil yang tidak terlihat darahnya juga ataupun kalau ada darahnya sangat sedikit jumlahnya maka bangkai binatang ini suci ya suci jika ia jatuh pada makan atau minuman bangkai itu tidak membuat najis ya satu ketika ada hadis Rasulullah ya ketika misalkan bagaimana kalau ada lalat yang hinggap di apa di minuman kita maka syariatnya lalat itu dicelupkan gitu ya dicelupkan kenapa karena satu sayapnya ada racun sayap satunya lagi ada penangkal ya jadi dicelupkan dan airnya boleh diminum gitu ya itu menunjukkan tidak najis dan boleh diminum tapi udah dicelupkan kemudian dibuang ya itu Pak gak dicelupkan juga tidak apa-apa kalau mau dibuang ya jadi kalau mau diminum itu caranya celupkan lagi satu sayapnya lagi karena di satu sayap ada racun atau ada penyakit satu sayapnya ada obatnya Masya Allah ya bagaimana Allah menciptakan begitu hebat dan sempurna makhluknya ada yang mengandung penyakit tapi ada yang mengandung obat sebagai penangkalnya jadi bangkai itu tidak membuat najis ya Ibnul Munzir mengatakan di dalam kitabnya Ibnul Munzir mengatakan Aku tidak melihat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum hal tersebut di atas ya kecuali katanya ada pendapat ada pendapat ada pendapat dari sebagian pendapat dari pengikut yang mengatakan bahwa bangkai yang darahnya tidak mengalih itu najis tapi beliau mengatakan wal mashuru min had min madhabihi awd anahu najasu wa yukna'anhu idha fa'afil mani' ma'alam yatagayan ya tetapi jika apa menurut majoritas tetap tidak najis ya jika begitu jatuh ke dalam cairan maka itu termasuk kepada yukfa ya yukfa itu yang dimaafkan ya dimaafkan atau ya tidak apa-apa begitu ya yukfa dimaafkan selama tidak mengubah esensi cairan itu selama tidak mengubah bau rasa dan warnanya dari cairan itu ketika terkena semut ketika lebah ketika kena lebah kena lalat kena nyamuk maka itu tidak mengapa tidak mengubah dari esensinya itu kurang lebih Bapak Ibu yang kedua gitu ya jadi yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya mengalir yang ketiga termasuk yang dikecualikan dari bangkai adalah tulang ya disitu idmul maitah tulang dari bangkai itu wakurumuha wadufuruha washa'ruha wari syaha ya disitu yang dikecualikan yaitu admul maitatah ini juga maaf kesalahan tulis hukum atau bangkai tulang tulang dari bangkai maksudnya tanduknya wadufuruha kukunya washa'ruha ramutnya wari syaha bulunya wajil da'at dan kulitnya wakulumawwa minjin sindalika tahirah semuanya adalah termasuk kepada jenis yang suci li'annal asli fihad hilpul liha tahirah asalnya adalah suci tentu ini adalah binatang-binatang yang tidak diharamkan maksudnya bangkai tulang dari bangkai yang bukan najis bukan tulang bangkai sapi maaf tulang bangkai anjing ataupun babi tapi ini adalah tulang bangkai binatang-binatang yang biasa dimakan biasa disebeli seperti misalkan contoh sapi atau kambing bagaimana nih tulangnya bagaimana dengan kukunya bagaimana dengan rambutnya tentu ini tidak untuk dimakan karena tidak ada di kita makan tulang kecuali binatang atau misalkan rambutnya atau kukunya tidak tapi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita manusia karena asal dari semuanya adalah suci dan tidak ada dalil untuk menajiskannya jadi status hukum dari tulang tandu kuku bulu kulit bangkai binatang dan sejenisnya adalah suci ya nah terkait dengan tulang minateng ini ada misalkan gading gajah ya maka itu boleh dimanfaatkan ini di dalam hadis maaf di dalam kita tikus ini disebutkan misalkan gading gajah seperti apa Imam Ma'zuri pernah berkata aku melihat beberapa orang dari ulama terdolong menggunakan gading gajah untuk menyisir rambut mereka mungkin tidak seperti jaman sekarang sisir udah macam-macam lah gitu ya udah ada yang lengkap dengan listrik yang bisa sekali nyisir itu dapat kutu banyak gitu ya ada juga yang sisir kerap gitu ya sisir yang rapat yang bisa membersihkan kepala dari berbagai kotoran kutu dan seterusnya ya ada yang untuk bulat segitiga mungkin dulu susah ya dan ada yang membuat sisir itu dari gading gajah gitu ya menjadikan juga dijadikan tempat minyak wangi mungkin botol belum ada ya simpan di gading gajah gitu ya atau jaman sekarang mungkin ada yang dibuat jadi tempat tertentu atau bahkan dijadikan biasa gitu maka kepala junaha tidak berdosa hal itu sebagaimana hadis ini juga direwetkan dalam imam al-bukhari ya kemudian ibnu abbas juga berkata seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuan maimunah itu mati Rasulullah lewat dan berkata kenapa kalian tidak mengambil kulitnya kalian tidak kalian bisa menyamaknya artinya walaupun ini kalau tadi terkait gading gajah ini terkait dengan kambing ya walaupun kambingnya sudah mati tapi kulitnya bisa diambil dan disamak gitu ya apa di ya disamak dalam bahasa disibak gitu ya disamak bahasa kita dalam bahasa disibak gitu ya pamar Rasulullah 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 kemudian mengatakan wahalan akhartum ihabaha ya dan dihalakan untuk menyamak menyamaknya gitu ya nah ibnu abbas sudah menceritakan bahwa Rasulullah salasalam bersabda Rasulullah salasalam bersabda bahwa yang haramnya itu ya inna mahurrimah akhluha biang haramnya itu kalau dimakan jadi kalau tidak dimakan disamak untuk alas duduk alas tidur mungkin alas sholat atau sejadar kalau kita maka tidak mengapa artinya setelah disamak itu sudah bersih dari bagianya sudah tidak najis lagi dan bisa digunakan gitu suatu ketika Ibnu Abbas juga membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-6 ayat 145 kula ajidu fima'u ya ilayya muhroman ala ta'im ala ta'im ala ta'im yak'amhu illa'an yak'una ma'itatan di dalam surat Al-An'am ayat 145 ya kul katakan la ajidu fima'u ya ilayya muhroman tidak mendapat di dalam apa yang diwajukan kepadaku sesuatu yang diarangkan ala ta'im berkata bangkai yang haram hanyalah jika dimakan gitu ya sampai akhirat yang dimakan itu artinya dagingnya termasuk di situ giginya tulangnya wassyarur rambutnya wassuf bulunya itu termasuk kepada yang halal ya artinya juga tidak najis itu yang dimaksud dalam penjelasan ayat ini menurut Ibn Abbas ya kita kenal Ibn Abbas ini seorang mufasir yang pertama mufasir kepada masa Rasulullah yang Rasulullah doakan Ibn Abbas yang diberi kemampuan oleh Allah yang pernah didoakan Rasulullah semasa beliau masih anak-anak agar Ibn Abbas diberi kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran dan tafsir daripada surat yang tidak boleh dimakan itu yang dimaksud adalah dagingnya ya bukan bagian tulang dan sebagainya yang dia tidak dimakan tapi bisa dimanfaatkan nah kemudian di penutup pembahasan ini di kitab Kusunah ini juga terkait dengan yang lain ya darinya gigi tulang bulu dan wal adalah halal penungkapan tadi kemudian ada yang dimaksud dengan anfihah apa itu anfihah begitu ya begitu juga dengan anfihah zat dari perut sapi untuk membuat kezu mungkin semacam lemak gitu ya dan laban laban itu susu jadi lemak atau susu dan binatang ini sapi kemudian sapinya mati tapi susunya masih bisa dimanfaatkan atau lemaknya maka keduanya ini halal ya ketika para sahabat menaklukan Irak ini ceritanya dalam kitab tersebut mereka memakan keju yang dibuat oleh orang Yahudi ya seseorang yang menjadi tukang anfihah adal hukum sembelian orang Yahudi itu ya hukum dari sembelian orang-orang Yahudi itu sama dengan bangkai gitu ya sembelian yang tidak boleh dimakai tetapi anfihahnya itu dibakai ya pada masa itu saat Salman Al-Farisi itu menjadi Naib Al-Umar Ibn Al-Khattab Al-Madain Deputi Gubernur di Madinah ya ketika masa Khalifah Ibn Al-Khattab Deputi Khalifah ya Naib Naib Al-Madain Naib itu ya wakil itu ya mungkin Deputi gitu Salman Al-Farisi pernah ditanya tentang keju minyak samin dan firat atau bulu binatal yang menjawab ya sesuatu yang halal itu Al-halaluma halallahu fi kitabihi walharam maharam maharam mahu fi kitabihi sesuatu yang halal adalah segala yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dalam Al-Quran dan sesuatu yang haram adalah maharam maharam mahu fi kitab apa yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran sehingga sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maka termasuk ke dalam sesuatu yang dimaafkan atau tidak apa-apa gitu ya maka itu termasuk kepada minal maklum ya dibolehkan gitu nah kita maksudnya bahwa pertanyaan yang dimaksudkan kepada Salman mengenai keju yang dibuat oleh orang yang bunyi itu itu pada saat Salman sedang menjambat sebagai deputi gubernur Madinah ini dijelaskan di kitab ini gitu ya Hina makanan Salman naibu no'mar ibn al-khattab radawahan alal madain nah itulah Bapak Ibu terkait dengan hukum bangkei gitu ya jadi sebagai kesimpulan sebagai kesimpulan bahwa bangkei itu najis bangkei itu haram kecuali ada pengecauduan menjadi tidak najis kalau bangkei itu satu tadi bangkei laut atau bangkei air binatang air dan belalang yang kedua adalah bangkei dari binatang yang tidak mengalir atau dana sedikit seperti semut atau lebah kemudian yang tersisa dari bangkei berupa tulang kemudian kulit kuku tanduk itu boleh dimanfaatkan boleh digunakan setelah diproses ya kalau kulit harus disamak dulu maka itu menjadi boleh digunakan dan tidak termasuk kepada benda yang najis walau-walau bisa kita buka tanggung jawab silakan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu oke ini sudah ada di di zoom dulu ya di zoom dulu ya sebelum yang lain di di FB di 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 zoom di zoom dulu ya sebelum di FB dan yang lainnya izin bertanya kalau binatang sembelian tiba-tiba sakit dan mati sebelum dipotong apakah termasuk bangkei jadi kayak gini dia sakit dan mati sebelum dipotong maka kategorinya bangkei ya eh mas ini PT Puji SMBE mungkin satu perusahaan yang bertanya satu PT jadi begitu Bapak atau Ibu maaf ya jadi kalau dia belum disembeli dan sudah mati karena sakit diantaranya maka termasuk kepada bangkei kalau mati karena mati belum disembeli mati karena sakit ya misalkan udah ketahuan sakit ah daripada tidak dimanfaatkan ini kelihatan maaf ya kalau yang itu nguyung ya nguyung itu apa bahasa Indonesianya ya ya nguyung lah gitu ya nah kemudian sebelum mati karena sakit segera disembeli maka itu halal karena dia disembeli pada waktu ya pada waktu yang dia belum mati begitu ya kalau sebelum mati kita bacakan nama Allah lalu dipotong apakah masih halal kalau sebelum mati boleh Bu jadi halal ya sebelum mati sebelum mati masih hidup tentunya kemudian kita sembeli itu halal tetapi kalau mati karena sakit ya berarti matinya tetap jadi bangkai karena mati belum disembeli begitu ya oke baik ada era ishen dua ini silahkan ada ibu Yuniarti dan ibu Pice Kak Apif boleh dibantu silahkan unmute saya ingin bertanya saya itu pernah mendengar dari orang katanya dia pernah sakit lipar nah obatnya itu dia memakan makan darah binatang yang sudah mati itu kan termasuk bangkai apakah dalam islam apakah boleh darah itu sebagai obat jajah baik ya terima kasih ibu darah nanti kita bahas mudah-mudahan ada waktu pekan depan jadi setelah bangkai itu membahas tentang darah nanti ada darah yang pada umumnya darah itu adalah najis tapi ada darah yang tidak najis nanti darah apa saja akan ada pembahasannya nah itu terkait darah bagaimana berobat dengan dengan bangkai kalau darah itu termasuk dari bangkai misalkan kemudian pakai berobat tetap najis dan tidak boleh kita sebenarnya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang tidak halal itu kecuali darurat terpaksa dan tidak ada lagi jalan tapi saya kira seperti misalkan misalkan kalau tadi kalau tadi misalkan kasusnya tipus nah ini banyak hal yang perlu ada kajian kesehatannya ada juga yang sekedar mitos misalkan pakai cacing kalung aja kalau tipus ya mungkin ada yang sembuh bisa jadi cuma tentu harus ada kajian secara ilmiah kajian secara kedokteran apakah betul disitu bisa menyembuhkan ya kadang kadang hanya sugesti saja ya karena sugesti oh iya benar menyembuhkan akhirnya sembuh ya karena saya beberapa kali tipus gitu ya sembuhnya maka dokter ya ya isti ikhtiarnya tentu karena yang menyembuhkan nyemuh Allah tapi bisa saja kalau Allah takdirkan sembuh dan seterusnya nah intinya kalau tidak ada jalan lagi untuk obat hanya dengan itu maka boleh tetapi kalau masih ada jalan lagi yang lebih hal yang lebih cepat yang lebih tidak menjijikan maka ambillah yang lebih aman begitu bu ya tapi spesifik darah kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya ya kalau mengetahui jawabannya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Oke Irfan saya pas SMK dikasih minum dari toples yang isinya air di dalam air itu ada janin uncal yang sudah mati jadi saya minum air rendaman janin uncal oke kalau tidak tahu tidak apa-apa ya Kak Irfan udah tidak tahu tiba-tiba kita makan daging wah enak udah habis daging apa tadi itu tuh daging babi wah saya ditipu di tengah ya sudah karena gak bisa dikeluarin lagi ya sudah masuk dalam perut nah karena kita tidak tahu berbeda orang tidak tahu dengan orang tahu dan mending aja orang tidak tahu dan tidak disengaja itu beda hukumnya ya sudah yang toples tadi susah lagi dikeluarin ya isi air toples tadi sudah dulu lagi SMK Irfannya sekarang sudah sudah besar gitu ya nah sudah yang dulu kita topatin saja kita minta ampun dan tidak diulang kembali baik baik Ibu Pice silahkan saudara SM ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam ini mau bertanya mengenai bangkai anjing ya ya kalau saya sendiri terus terang kalau dulu-dulu sih kalau misalkan ada ada misalkan ada pelajaran atau workshop kayak seperti itu ya Ustadz untuk penggunaan apa praktikumnya itu biasanya menggunakan kadhaver kadhaver atau anjing yang memang sudah jadi bangkai atau sudah mati gitu ya itu bagaimana Ustadz kalau misalkan untuk belajar gitu ya nah untuk penggunaannya itu biasanya kan kita ngebuka gitu ngebuka kadhaver itu nah terus biasanya kan juga suka kena apa memang pakai sarung tangan sih gitu ya cuman kan kadang setelah dibuka jeruannya seperti itu gitu kan juga harus belajar seperti itu ya Ustadz nah itu bagaimana kalau misalnya kita misalkan kena tangan atau misalkan kena sesuatu misalkan baju seperti itu gimana Ustadz kalau misalkan bangkai ini itu bangkai anjing gitu Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam yang najis ini kalau terkena pakaian terkena badan atau terkena tempat untuk kita sholat maka harus dibersihkan ya jadi kalau kalau lebih lengkapnya Bu mungkin ganti aja semua pakaian yang kita tadi megang bangkai tadi ya mungkin kalau di kedokteran apalagi dokter dokter pice dokter hewan gitu ya biasanya kan praktek praktek dengan binata ya apalagi nih binatanya anjing atau babi yang najis gitu itu najis jelas kalau kena pakaian kena badan kita maka pakaiannya dicuci harus dicuci dibersihkan dikeringkan yang kena badan juga dicuci ya kalau ngambil hadis secara umum tentang jilatan anjing ini secara umum ya terkait ini pun beda pendapat ada yang mengatakan umum semuanya ketika terkena jilatan anjing maka harus mencuci tujuh kali salah satunya dengan tanah itu secara umum ya ada juga yang oh enggak ini kalau jilatan saja kalau badan kalau kaki bulu enggak jadi peranfaat begitu ya yang kedua itu kalau menjilat anjingnya bejana kalau menjilat kaki kan bukan bejana menjilat tangan bukan bejana ini pun berbeda pendapat tapi kalau mau mengambil hati-hati maka ambillah yang berlaku secara umum bahwa yang terkait anjing itu dicuci tujuh kali dengan air satunya dengan tanah kenapa kenapa ini ada pendapat yang pernah saya sampaikan juga bahwa jilatan anjing itu mengandung bakteri tertentu yang sangat halus yang itu ternyata bisa dikalahkan oleh oleh unsur yang ada dalam tanah itu secara ilmiahnya katanya menurut penelitian begitu tapi luar biasa Rasulullah sekian bersih kemudian dijemur sampai kering sudah kering itu berarti sudah tidak ada najisnya sama sekali itu sudah selesai mungkin kalau ngambil minimalnya itu ngambil maksimalnya dengan tanah kemudian kalimat sab amarat tujuh kali itu dalam bahasa Arab kata sab amarat itu menunjukkan kepada banyak bagaimana kalau masih ingin tenangin lebih bersih jadi lapan kali sembilan kali dicucinya artinya diguyur airnya diguyur airnya sampai sepuluh kali ya tujuh ini menunjukkan banyak artinya sebanyak mungkin yang mengakibatkan bersih gitu ya dianjurkannya begitu sebanyak mungkin yang membuat pakaian itu bersih begitu ya jadi kalau terkena ya harus dicuci harus mandi jadi kalau karena badan kita harus mandi kalau karena pakaian kita pakaiannya harus dicuci harus diganti itu tidak boleh dibawa sholat karena ada najis kalau dibawa sholat maka sholat kita tidak sah karena syarat sholatnya tidak terpenuhi suci dari hadas dan najis ini ya anjing dan babi memang menjadi binatang yang perhatian khusus kita untuk berhati-hati ya karena disitu Rasulullah menyebutkan ke najisannya itu Ibu Pijir saya baca di Youtube ya dan medsos ya dari Kofidah waktu saya kecil kepiting hukumnya Aram setelah saya dewasa kenapa ada yang mengatakan hukum peting halal ya tentang hidup di Adaroin dua alam gitu nah kelihat dari hukum asalnya kalau binatang itu binatang darat yang suka ke air maka itu harus disembeli kalau binatang air yang suka ke darat maka tidak usah disembeli bisa dipahami ya apa binatang darat suka ke air bebek misalkan ya itu suka ke air tuh renang itu tapi kalau bebek harus disembeli ada binatang air yang suka ke darat sesekali ya kepiting binatang air itu bukan binatang darat ya tapi sesekali ke darat maka itu binatang air nah ini memang kemudian berbeda pendapat betul ada yang mengatakan binatang di dua alam itu terharap ya kordok itu di dua alam tapi mengatakan dimana asal hidupnya ini kalau binatang air maka binatang air artinya binatang air hukumnya sama dengan binatang lain ya alhilu ma'uhu wa tahuru alhilu ma'itatuhu ya tahuru ma'uhu wa hilu ma'itatuhu begitu bagaimana dari FB ibu muliati bagaimana darah nyamuk yang menempel di mukena ini darah kita bahas nanti ya selanjutnya tapi kalau penasaran ya tidak apa-apa karena darahnya sedikit gitu ya darah yang menempel di mukena karena lagi shalat tiba-tiba ada nyamuk kadang kita refleks ya emosi gitu cepat aja wah di tipe kita ada darahnya atau di mukena tadi nempel nah maka tidak mengapa karena darah nyamuk ini seperti nyamuk kemudian beberapa binatang lain ya kalau tadi di pembahasan ini ma'itatuh lada malaku sahil termasuk binatang yang darahnya sedikit atau darahnya tidak mengalir bagaimana hukum daging ayam di luar negeri ketika kita sedang berpergian nah ini harus hati-hati ya karena di luar negeri itu pertama ya pertama banyak memang di luar negeri yang non-muslim tentunya itu rata-rata 90% lebih itu mengandung babi mengandung babi kalaupun di ayam digorengnya pakai bisa jadi dimasaknya setelah disimpan masaknya barang dengan babi itu yang harus dihati-hati yang kedua yang menyebelihnya bisa jadi bukan seorang muslim sehingga tidak disebut nama Allah menyebeli tidak sesuai syariat jadi kalau lebih hati-hati kalau di luar negeri memang pejetarian aja ya kalau ini kan tumbuhan tidak mesti ada yang disembeli atau boleh nakannya ikan itu lebih aman ya karena kalau ikan kan bangkainya saja tidak apa-apa bangkainya saja tidak di apa tidak diharamkan artinya bangkai apa beli ikan kemudian masak sendiri itu lebih aman akhirnya begitu ya kalau di luar negeri baik terima kasih yang lain mohon maaf ada yang belum terjawab karena waktunya juga ya ada Dewi Indriani bagaimana hukum menyebeli ayam tidak pakai bismillah ya bismillah ini sunnah yang penting adalah yang menyebelinya seorang muslim seorang yang beriman kepada Allah ya Rasulullah mengatakan sammilla wa kabbir harusnya menyebeli itu membaca nama Allah bismillah ya rukman ya rukim dan Allah wa akbar tapi yang lebih penting lagi yang menyebelinya adalah seorang yang beriman seorang muslim dan tujuannya karena Allah bukan menyebeli di goyirilah bukan karena Allah demikian sudah jam 6 lewat 1 semoga ada manfaatnya karena kajian-kajian jadi masih berlanjut ya insya Allah pekan depan ada waktu bisa kita lanjutkan bab najis berikutnya adalah membahas tentang darah tadi baru bangkei ya bangkei umumnya adalah najis kecuali ada tidak tinggal yang tadi dikecualikan ya bangkei binatang laut dan beralang kemudian sisa dari bangkei seperti tulang kuku kulit ya itu boleh digunakan dan yang ketiga adalah binatang bangkei yang binatang itu yang agarannya tidak mengalir jadi bangkei semut bangkei belalang bangkei nyemuk itu tidak najis ya demikian semoga ada manfaatnya maaf atas segala kekurangan aku lupa lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa saya bila sekalian terus berangganan di darut tawhid ofisial selamat menikmati selamat menikmati